Uh ternyata walaupun musim semi tetap aja masih dingin, ini namanya sisa-sisa musim dingin ya. Sampai-sampai salah kostum karena ini sama sekali tidak hangat. Dan di belakang saya ada bistur, ya tapi atasnya terbuka aduh mana mau ya keliling kota. Kalau atasnya terbuka gitu udah bisa-bisa merinding disco. Halo pemirsa Insight, ketemu lagi dengan saya Debbie Sumol Patlist di Washington DC. Dan hari ini saya buka dengan sebuah berita duka yaitu aktris legendaris Elizabeth Taylor baru saja tutup usia di usia 79 dikelilingi dengan anak-anaknya. Berikut obituari Elizabeth Taylor. Demikian tadi obituari Elizabeth Taylor dan mudah-mudahan karyanya bisa dikenang oleh seluruh dunia. Dari Elizabeth Taylor kita beranjak ke Billy Ray Cyrus alias dandinya Miley Cyrus yang katanya membatalkan perceraiannya dengan istrinya. Berikut liputannya. Pelantun lagu A Key Breaky Heart ini tampaknya sudah tidak A Key Breaky Heart lagi. Billy Ray Cyrus mengungkapkan bahwa ia sudah membatalkan proses perceraiannya dengan sang istri Tish. Penyanyi jenis musik western dan country ini menambahkan bahwa ia ingin agar keluarganya bersatu kembali. Pasangan yang sudah menikah selama 17 tahun ini mengumumkan perpisahan mereka bulan Oktober tahun lalu. Sejak itu Billy kerap kali bicara belak-belakan mengenai masalah keluarganya terutama mengenai perilaku putrinya Miley setelah Miley tertangkap kamera sedang merokok zat terlarang dan videonya tersebar di kalangan umum. Ia juga mempersalahkan Disney dan serial Hannah Montana, show yang telah melambungkan nama Miley Cyrus. Ia kemudian membutuhkan pernyataannya dan mengatakan bahwa bukan show-nya yang salah, melainkan ketenaran yang diperoleh Miley. Dengan Miley yang selalu berada dalam sorotan publik dan baru saja memasuki masa dewasa, maka bersatunya keluarga ini kiranya akan mempermudah jalan hidup putri mereka. Ya mudah-mudahan batalnya perceraian Billy Ray Cyrus ini bisa memberikan dampak yang positif bagi sang putri semata wayang Miley Cyrus. Karena bagaimanapun juga repot ya, udah jadi remaja, selep pula. Aduh di Amerika kalau jadi remaja pasti banyak masalah, kebanyakan sih begitu. Nah berikutnya kita lihat ada apa di Hollywood Highlights, yuk kita buka dengan berita dari mominya Katy Perry. Ibunda Katy Perry yang seorang pendeta dikabarkan akan menulis sebuah buku yang menceritakan seluruh hal ikhwal kehidupan dan karir putrinya yang kontroversial demi menghindari berita yang simpang siur. Perhiasan yang paling disukai oleh Jennifer Lopez adalah cincin berlian 14 karat senilai 6 juta dolar yang merupakan hadiah ulang tahun pertama pernikahan mereka dari suaminya Mark Anthony. Pink menulis dalam Twitternya bagaimana penata rambutnya merusak potongan rambut Pixy-nya. Walaupun ia tetap tampil oke dalam pemutaran perdana film The Lincoln Lawyer, tapi ada untungnya juga penyanyi rock ini suka memakai topi. Kepanakan Julia Roberts, yaitu Emma Roberts, mengatakan bahwa ia ingin mengikuti jejak Gwyneth Paltrow dan Kate Hudson, karena walaupun memiliki anggota keluarga yang sudah terkenal, tapi mereka membangun sendiri karir mereka. Ih, film Scream 4 sudah akan dimulai, akan masuk bioskop. Nonton ah, tapi harus beramai-ramai karena saya penakut anaknya. Nah seperti kita tahu Gwyneth Paltrow itu putrinya Bruce Paltrow adalah seorang produser dan sutradara. Dan Kate Hudson adalah putri dari aktris legendaris Goldie Hawn, jadi saya sepakat dengan Emma Roberts. Di dunia selebriti, no KKN. Oke pemirsa inser, demikian tadi liputan BIOH Plus hari ini. Saya Debbie Sumol, Fatlist dan Yogi Leksana. See ya!